Kembali ke fakta berikutnya, selain Iqbal, Rafasyah, anak yang juga jadi korban meninggal dunia dalam kebakaran depo pelumpang pun telah dijemput keluarganya di rumah sakit Polri. Rafasyah dijemput dan dikebumikan Kamis kemarin, di hari seharusnya ia tepat menginjak usia 4 tahun. Tak dapat terwakilkan dengan kata-kata apa yang dirasa Ria. Berkali-kali ia datang di rumah sakit Polri Kramatjati, mulai proses awal identifikasi, hingga akhirnya mengambil satu demi satu jasad orang tercintanya. Setelah keponakan dan ibunda, kini Ria datang menjemput Suheri sang suami dan Rafasyah putra tercintanya. Rafasyah langsung dikebumikan Kamis, tepat di hari seharusnya ia berulang tahun keempat. Rafasyah jadi bagian dari jasad terakhir yang akhirnya bisa dikenali. Per kamis siang, seluruh jenazah korban kebakaran Depok Pertamina Pelumpang yang dibawa KRS Polri telah teridentifikasi. Jumlah jenazah sudah cocok ya, maka untuk sementara ya, operasi CIVI ini telah berakhir. Tentu, bila ada laporan, kita tetap layaknya, karena jumlah jenazahnya telah diperima oleh pihak masakit dalam hal ini, pos-pos TIVI ini telah selesai, maka kegiatan operasi CIVI ini selesai. Kebakaran melanda Depok Pertamina Pelumpang dan menyambar kawasan sekitarnya Jumat malam. Jarak pipa di dalam depok yang merupakan sumber kebakaran dengan permukiman, hanya sekitar 28 meter. Api dengan cepat membesar dan menyebar, disebut kebakaran diikuti sejumlah ledakan. Levetri Aryoputra melaporkan untuk NET.